Belakangan ini ada seorang hacker yang namanya melejit dan membuat pemerintah Indonesia ketaketir Melalui tindakan ugal-ugalannya di jagad internet Indonesia Hacker mengerikan itu bernama Bejorka Seorang hacker yang tampak misterius dan terselubung dalam segudang fakta Berikut seputar pengetahuan telah merangkum beberapa fakta menarik tentang Bejorka Mana saja yang kamu ketahui? 1. Melejit karena bobol data penduduk Indonesia Inilah fakta pertama dari seorang Bejorka Nama Bejorka pertama kali memulai debutnya di mata dunia di Indonesia Alasan paling utama nama Bejorka bisa melejit adalah karena membobol data Tercatat data pertama Indonesia yang dibobol Bejorka adalah data pelanggan Indihome Konon Bejorka mengklaim sebanyak 8,9 juta data pengguna Indihome sukses bocor Setelah itu disusul oleh pembobolan data 1,3 miliar data registrasi SIM card Aksi tersebut membuat seluruh masyarakat gram tidak hanya Bejorka Tetapi juga pada pemerintah karena dianggap terpuruk dalam menangani cyber security Hal kedua Selain bobol data penduduk Bejorka juga bobol data pemerintah Usai melakukan pembobolan data penduduk Bejorka belum berhenti Kali ini yang menjadi target Bejorka adalah pemerintah Indonesia Tak tanggung-tanggung Bejorka langsung mengejar sang presiden Pada tanggal 9 September 2022 Bejorka membobol data digadang-gadang terkait surat perasia bin kepada presiden Jokowi Dokumen yang dicuri Bejorka terdiri dari 679.180 data Dengan kapasitas 40 megapiksel kompresor Dan 189 megapiksel uncompresor Bejorka tidak menaruh harga atas pembobolan data ini Karena kemungkinan besar ini hanyalah bagian dari show of dirinya kepada kalian BIN sempat menyangkal adanya pembobolan data ini Dan ternyata hal tersebut diklaim hoax Dokumen BIN aman terkendali Transkripsi secara berlapis Dan semua dokumen pakai samaran Ujar jurubicara BIN Wawan Purwanto Dilansirkan dari CMM Indonesia Tak puas dengan melakukan pembobolan surat raksia BIN kepada presiden Bejorka melakukan tindakan follow up-nya yang tak kami gila Yakni dengan melakukan doxing terhadap beberapa nama aktor politik termukakan Hal ketiga Bejorka justru diudolakan oleh netizen Indonesia Seperti yang ditulis di atas nama Bejorka awalnya Membuat seluruh masyarakat geram Atas tindakan brutalnya Siapa sih yang tidak marah Bila datanya mengandung privasi Malah dicuri oleh hacker Akan tetapi secara ironis Reputasi Bejorka Berangsur membaik di mata kalayan Dari awalnya Bejorka dianggap sebagai musuh masyarakat Karena telah melakukan invasi di jagad internet Indonesia Karena dianggap sukses memberikan teguran kepada pemerintah yang konon kurang tanggapan terhadap cyber security Indonesia Seolah-olah seluruh dosa Bejorka dianggap sirna Karena tindakan mulia tersebut Hal keempat Bocornya data dalang pembunuhan Munir Menurut Bejorka Dalang dibalik pembunuhan Munir adalah Maizen Mukdi Purwopranjono Selayaknya seorang hacker Bejorka pun mengkomomirkan data lengkap dari Mukdi Yang notabene merupakan ketua partai berkarya Mulai dari nama lengkap Nik dan bahkan sampai nomor telepon pun berada dalam catatan Bejorka Hal kelima Bejorka sempat berjanji akan hack Pertamina Sebelum hilang dari peradaban Bejorka sempat memutarakan janjinya untuk meretas Pertamina Or not katanya Ini adalah respons Bejorka atas kenaikan harga BBM dari Pertamina Namun demikian Sampai hari ini Janji itu belum terrealisasi Bila dilihat dari profilnya Bejorka melakukan dirinya adalah seorang Morsak Polandia Lantas mengapa seorang Polandia repot-repot melakukan penyerangan rakyat Indonesia Bejorka bercerita Dirinya pernah mempunyai relasi dengan seorang Indonesia yang menjadi korban atas kebijakan pengasingan pemerintah Indonesia Pada tahun 1965 Bejorka merasa mempunyai ikatan kuat dengan orang Indonesia tersebut Sebagai bentuk terima kasihnya Kepada orang Indonesia itu Bejorka melakukan serangan cyber berhadap Indonesia Sampai hari ini kita belum mengetahui identitas asli dari seorang Bejorka Semua tergantung waktu Hingga akhirnya Fakta seorang Bejorka bisa berungkap seutuhnya Terima kasih Terima kasih